Agama ini pada dasarnya adalah mudah Dan agama itu biasa-biasa aja Tidak perlu berkreasi Dalam beragama hanya ngikut Gimana kata Nabi dan para sahabat Ritwanullah alaihi majum'in Kemudian berkaitan dengan malaikat yang menurunkan hujan Bagaimana keyakinan yang benar berkaitan dengan hujan Kita meyakini Allah Kita meyakini Allah yang menurunkan hujan Ataukah Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkan hujan Ataukah hujan turun secara Saintifik Terima kasih Allah yang menurunkan hujan Dan menugaskan malaikat untuk mengaturnya Ya Allah Jadi dengan izin Allah itu Turunnya hujan itu Allah yang menurunkan hujan Makanya kita minta turun hujannya kepada siapa? Kepada Allah bukan kepada malaikat Apakah turun secara saintifik? Enggak Allah yang menurunkan hujan Ya Ada pun peristiwa saintifik itu Hanya sebab Karena buktinya kalau Allah tidak menurunkan Maka akan turun Walaupun sebab-sebabnya ada Seperti kita nih Sakit kepala Siapa yang menyembuhkan? Ya Allah Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam Fa'idha maridtu Fa'huwa yashvini Kalau aku sakit Maka Allah yang menyembuhkan Allah yang menyembuhkan kita Ada pun apa namanya Parasetamol Sebab itu Parasetamol Faham ya? Jadi minta kesembuhan kepada Kepada Allah Atau kepada makhluknya Kepada Allah Dokter Apakah dokter yang menyembuhkan kita? Enggak Jelas perkataan Nabi Ibrahim Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan Tapi Posisi dokter sebagai apa? Kalau seperti itu Posisi dokter hanya sebab saja Kalau Allah tidak mengendaki Walaupun dokternya 10 Oke Kalau Allah tidak mengendaki Tapi Kita diperintah untuk mencari sebab Kita cari sebab Cari dokter paling canggih Guru saya pernah Bercerita itu secara langsung Kita usaha Ini sakit Kita usaha Cari dokter paling canggih Sebagai Al-akhdu bil asbab Karena Nabi bersabda Tadawau Berobatlah kalian Fa inna likulida indawa Karena setiap penyakit ada obatnya Cari dokter paling canggih Tapi tetap dengan meyakini Allah lah yang memberikan kesembuhan Wallahu'ala Agama itu mudah Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Dan dipraktekan oleh para sahabat Belajar Islam Berilmu Sebelum berucap dan beramal Sampai jumpa di video selanjutnya